Sejarah singkat Imam Malik. Dalam sebuah kunjungan ke kota Madinah, Khalifah Bani Abasyah, Harun al-Rashid, penguasa saat itu, tertarik mengikuti cerama al-Muwata, himpunan hadis, yang diadakan Imam Malik. Untuk hal ini, Khalifah mengutus orang memanggil Imam. Namun Imam Malik memberikan nasihat kepada Khalifah Harun, Rashid, leluhur Anda selalu melindungi pelajaran hadis. Mereka amat menghormatinya. Bila sebagai Khalifah Anda tidak menghormatinya, tak seorang pun akan menaruh hormat lagi. Manusia yang mencari ilmu, sementara ilmu tidak akan mencari manusia. Sedianya, Khalifah ingin agar para jamaah meninggalkan ruangan tempat cerama itu diadakan. Namun, permintaan itu tak dikabulkan Imam Malik. Saya tidak dapat mengorbankan kepentingan umum hanya untuk kepentingan seorang pribadi. Sang Khalifah pun akhirnya mengikuti cerama bersama dua putranya dan duduk berdampingan dengan rakyat kecil. Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712 Masehi dan wafat tahun 796 Masehi. Berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 Hijriyah. Saat itu, Madinah adalah kota ilmu yang sangat terkenal. Kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadis terpandang di Madinah. Karenanya, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya. Kendati demikian, dalam mencari ilmu Imam Malik rela mengorbankan apa saja. Menurut satu riwayat, sang imam sampai harus menjual tiang rumahnya hanya untuk membayar biaya pendidikannya. Menurutnya, tak layak seorang yang mencapai derajat intelektual tertinggi sebelum berhasil mengatasi kemiskinan. Kemiskinan, katanya, adalah ujian hakiki seorang manusia. Karena keluarganya ulama ahli hadis, maka Imam Malik pun menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman-pamannya. Kendati demikian, ia pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi, bin Abi Nuwaim, Ibnu Syihab As-Zuhri, Abul Zinat, Hashim bin Urwa, Yahya bin Said Al-Ansari, dan Muhammad bin Munkadir. Gurunya yang lain adalah Abdurrahman bin Hurmus, tabiin ahli hadis, fikir, fatwa dan ilmu berdebat, juga Imam Jafar Saddiq dan Rabi Rai. Dalam usia muda, Imam Malik telah menguasai banyak ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang empat halifah, mulai dari Al-Mansur, Al-Mahdi, Hadi Harun, dan Al-Mamun, pernah jadi murid Imam Malik. Ulama besar, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya. Menurut sebuah riwayat disebutkan murid terkenal Imam Malik mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman, dan rasa hormat murid kepada gurunya. Prinsip ini dijunjung tinggi olehnya sehingga tak segan-segan ia menegur keras murid-muridnya yang melanggar prinsip tersebut. Pernah suatu kali halifah Mansur membahas sebuah hadis dengan nada agak keras. Sang Imam marah dan berkata, jangan melengking bila sedang membahas hadis Nabi. Ketegasan sikap Imam Malik bukan sekali saja. Berulang kali, manakala dihadapkan pada keinginan penguasa yang tak sejalan dengan akidah Islamiyah, Imam Malik menentang tanpa takut risiko yang dihadapinya. Salah satunya dengan Jafar, Gubernur Madinah. Suatu ketika, Gubernur yang masih keponakan halifah Abbasiyah, Al-Mansur, meminta seluruh penduduk Madinah melakukan bayat, janji setia, kepada halifah. Namun, Imam Malik yang saat itu baru berusia 25 tahun merasa tak mungkin penduduk Madinah melakukan bayat kepada halifah yang mereka tak sukai. Ia pun mengingatkan Gubernur tentang tak berlakunya bayat tanpa keikhlasan seperti tidak sahnya perceraian paksa. Jafar meminta Imam Malik tak menyebarluaskan pandangannya tersebut, tapi ditolaknya. Gubernur Jafar merasa terhina sekali. Ia pun memerintahkan pengawalnya menghukum dera Imam Malik sebanyak 70 kali. Dalam kondisi berlumuran darah, sang imam diarah keliling Madinah dengan untanya. Dengan hal itu, Jafar seakan mengingatkan orang banyak, ulama yang mereka hormati tak dapat menghalangi kehendak sang penguasa. Namun, ternyata halifah Mansur tidak berkenan dengan kelakuan keponakannya itu. Mendengar kabar penyiksaan itu, halifah segera mengirim utusan untuk menghukum keponakannya dan memerintahkan untuk meminta maaf kepada sang imam. Untuk menebus kesalahan itu, halifah meminta Imam Malik bermukim di ibu kota Baghdad dan menjadi salah seorang penasihatnya. Halifah mengirimkan uang 3.000 dinar untuk keperluan perjalanan sang imam. Namun, undangan itu pun ditolaknya. Imam Malik lebih suka tidak meninggalkan kota Madinah. Hingga akhir hayatnya, ia tak pernah pergi keluar Madinah kecuali untuk berhaji. Pengendalian diri dan kesabaran Imam Malik membuat ia ternama di seantero dunia Islam. Pernah semua orang panik lari ketika segerombolan Harijis bersenjatakan pedang memasuki Masjid Kufah. Tetapi, Imam Malik yang sedang salat tanpa cemas tidak beranjak dari tempatnya. Mencium tangan halifah apabila menghadap di Baliurang sudah menjadi adat kebiasaan, namun Imam Malik tidak pernah tunduk pada penghinaan seperti itu. Sebaliknya, ia sangat hormat pada para cendikiawan, sehingga pernah ia menawarkan tempat duduknya sendiri kepada Imam Abu Hanifah yang mengunjunginya. Al-Muwata adalah kitab fikih berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan. Santri mana yang tak kenal kitab yang satu ini. Ia menjadi rujukan penting, khususnya di kalangan pesantren dan ulama kontemporer. Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fikih dengan memperinci kaida fikih yang diambil dari hadis dan fatwa sahabat. Menurut beberapa riwayat, sesungguhnya Al-Muwata tak akan lahir bila Imam Malik tidak dipaksa, Khalifah Mansur. Setelah penolakan untuk ke Bagdad, Khalifah Al-Mansur meminta Imam Malik mengumpulkan hadis dan membukukannya. Awalnya, Imam Malik enggan melakukan itu. Namun, karena dipandang tak ada salahnya melakukan hal tersebut, akhirnya lahirlah Al-Muwata. Ditulis di masa Al-Mansur 754-775 Masehi, dan baru selesai di masa Al-Mahdi 775-785 Masehi. Dunia Islam mengakui Al-Muwata sebagai karya pilihan yang tak ada duanya. Menurut Shah Walilullah, kitab ini merupakan himpunan hadis paling sahih dan terpilih. Imam Malik memang menekankan betul terujinya para perawi. Semula, kitab ini memuat 10.000 hadis. Namun, lewat penelitian ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1720 hadis. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dengan 16 edisi yang berlainan. Selain Al-Muwata, Imam Malik juga menyusun kitab Al-Mudawana Al-Kubra, yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan. Imam Malik tak hanya meninggalkan warisan buku. Ia juga mewariskan mashab fikir di kalangan Islam Sunni, yang disebut sebagai mashab maliki. Selain fatwa-fatwa Imam Malik dan Al-Muwata, kitab-kitab seperti Al-Mudawana Al-Kubra, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Karya Ibn Rusid, Matan Ar-Risalah Fi Al-Fiq Al-Maliki, Karya Abu Muhammad Abdullah bin Zaid, As-Al Madarik Syar Irsyad Al-Masalik Fi Fiq Al-Imam Malik, Karya Sihabuddin Al-Baghdadi, dan Bulga As-Salik Li Akrab Al-Masalik, Karya Syekh Ahmad As-Sawi, menjadi rujukan utama mashab maliki. Di samping sangat konsisten memegang teguh hadis, mashab ini juga dikenal amat mengedepankan aspek kemaslahatan dalam menetapkan hukum. Secara berurutan, sumber hukum yang dikembangkan dalam mashab maliki adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah, Amalan Sahabat, Tradisi Masyarakat Madinah, Amal Ahli Al-Madinah, Kiyas, Analogi, dan Al-Maslaha Al-Mursalah, kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu. Mashab maliki pernah menjadi mashab resmi di Mekah, Madinah, Irak, Mesir, Al-Jazair, Tunisia, Andalusia, kini Spanyol, Maroko, dan Sudan. Kecuali di tiga negara yang disebut terakhir, jumlah pengikut mashab maliki kini menyusut. Mayoritas penduduk Mekah dan Madinah saat ini mengikuti mashab Hanbali. Di Iran dan Mesir, jumlah pengikut mashab maliki juga tidak banyak. Hanya Maroko saat ini satu-satunya negara yang secara resmi menganut mashab maliki.